Oke, hallo semua, kembali lagi bareng gue Rocky Dota Dan kali ini, tepat di depan kalian Ini adalah Chess of Endless Days Yap, kali ini adalah treasure yang baru banget Dan banyak yang bilang, ini adalah treasure untuk pengalihan isu pendundaan dari Battle Pass yang akan keluar di tahun ini Jadi, selagi ada selalu ada waktu, mereka ngeluarin aja treasure Chess of Endless Days ini Oke, gimana keseruan dan bentuk set-setnya? Apakah menarik? Langsung aja, without any further ado, kita let's go Oke, yang pertama disini ada Luna dengan set Madness of the Amherst Orb Wow, oke, ini Luna keren banget sih disini Cuman yang gue sayangin, disini Luna nggak dikasih ambience effect sama sekali guys Jadi, untuk set ini pure, polosan aja, tanpa ambience sama sekali Gue lumayan suka sih sama konsepnya, gue suka banget sama mask-nya dan armor-nya Untuk mount weapon-nya, gue biasa aja sih Ini shield-nya diganti sama tangan pake pegang orb gitu ya Oke, ini keren Dan mungkin kalau misalkan gue kombinasin sama set yang lain, bisa bakal jauh lebih keren lagi nih Gue lumayan suka, cuman gue menyayangkan nggak ada ambience effect-nya Oke, so inilah dia, Luna dengan Madness of the Amherst Orb Kita langsung aja lanjut ke hero selanjutnya Next, disini ada Templar Assassin dengan set Faceless Destiny Untuk set Templar Assassin yang ini Oke, untuk set ATA yang ini, gue lumayan suka Untuk di bagian armor-nya, ini anggun tapi tetap terlihat sangar Dengan armor yang konsep samurai gitu Dan kami saat ini detailnya cakep banget nih guys Ada guratan-guratan tribal gitu juga di bagian armor-nya Tapi di bagian armor-nya sayangnya udah ada immortal ya Jadi bisa diganti sama immortal-nya dan untuk weapon-nya Wow, ini dia pake fan ya Kayaknya ada weapon juga disini nih Lumayan banget nih Dan bag-nya ini cakep banget, ini gue suka Anggun, tapi tetap kelihatan strong Oke, gue suka dengan set Templar yang ini Tapi sayang banget nggak ada ambience effect sama sekali yang diberikan oleh Dota So, ya, jadi so-so lah Menurut gue nggak terlalu worth it Oke, setelah dia T.A. dengan set Faceless Destiny Kita langsung lanjut ke hero selanjutnya Next, disini ada Weaver dengan set Faceless Poets Talker Nah, untuk Weaver ini bentuknya mirip banget sama Bumblebee Yup, ini totally, absolutely mirip banget sama Bumblebee Emang konsepnya Bumblebee banget ya Jadi, oke Gue suka sih emang bentuknya Compact, kelihatan sangat strong, kokoh Dan detailnya juga cakep banget Dan, yup, gue lumayan suka masetnya ini Cuman, hmm, no ambience effect Well, gue akan pertimbangkan lagi Yah, jadi soalnya dia Weaver dengan Faceless Poets Talker Oke, kita langsung lanjut ke hero selanjutnya Next, disini ada Nether's Prophet Dengan set Prolific Planter Dan, disini akhirnya ada ambience effect Yaitu di ujung senjatanya Dan, disini gue lumayan suka nih sama konsepnya Dia konsepnya pake armor perkebunan yang Ini ada guntingnya Yang, ya, yang lumayan cute konsepnya Lalu, disini ada buah-buahan cherry-nya Well, gue lumayan suka nih lucu banget sih ini Gloves-nya, gue suka banget sama gloves-nya Cute banget Dan, kita langsung aja liat disini ada trench-nya Dan, oh my god Look at this trench Oh my god, ini lucu banget sih Ini parah banget Wow, oke, oke Ini cute banget sih Ini cute banget trendnya Oke, ini dia Trend untuk Prolific Planter Gimana menurut kalian? Kalau men suka sih ini cute banget Oke, ini NP Kita langsung aja lanjut ke hero selanjutnya Oke, disini ada Viper Dengan set Tall of the Nether Blight Ini ada konsepnya tuh kerangka banget Jadi, bone dragon Dragon bone Ya, something like that Ini konsepnya Tengkoraknya keluar semua Dan, untuk di bagian depan Ini ada kepala di atas kepala Lumayan keren Viper gak terlalu banyak punya set keren sih Karena udah banyak immortal-nya Jadi, not that bad Ini ekornya juga lucu banget Ada kerangka kepala tengkorak juga Tapi, ya gue gak terlalu suka Karena gak ada ambience effect Jadi, keliatan biasa aja gitu Bagus, tapi gak ada ambience effect itu Kayak kurang gitu guys Gue gak tau deh kenapa Dota plate banget sama ambience effect Di treasure yang harganya mahal ini Karena kita harus purchase key-nya Of course Oke, so ini untuk Viper Kita langsung aja lanjut ke hero selanjutnya Oh my god Thrall Ranger Dengan set Discipline of the Dark Star Ini keren sih Ini keren sih Gue lumayan suka Ambience effect-nya cantik banget nih Tapi sayang bow-nya ini Udah ada slot immortal markana Hmm Untuk ambience effect kalian juga bisa dapetin Di bagian arms-nya Head-nya Dan Oh my god Quiver-nya guys Ini cantik banget Oh wow Gue suka banget sih Gue suka banget sama set ini Untuk ambience effect-nya ya Tapi overall Hmm, masih banyak set draw yang bagus Cuman beberapa part Kalau misalkan kita kombinasiin Kayaknya bakal cakep sih Well, ini deh Dranger dengan Discipline of the Dark Star Oke, kita langsung aja lanjut ke hero selanjutnya Next, disini ada Ravking Dengan set Unholy Harvest Disini cuman dikasih loading screen aja Gak ada ambience effect sama sekali Cuman guys ya Yang menarik ini adalah di bagian helmet-nya guys Ini helmet-nya Ravking Pake helmet dengan konsep half-face Jadi setengah aja nih mukanya nih Wow, keren sih Keren sih Tanduknya juga cakep Ini gue penasaran banget Kalau gue kombinasiin sama Arkananya Kayaknya oke Tapi Tapi Arkananya di kepalanya ya Well Hmm Ya, begitulah guys Jadi kita gak bisa kombinasiin sama Arkananya Karena saat Arkananya di kepalanya Dan untuk weapon-nya ini juga cakep sih Cuman gue sayangin banget warnanya biru ya Cuman mungkin warnanya merah Atau putih Kayak bakal keren sih Kalau dikombinasiin sama Arkananya Dan bag-nya Ini wow Ini bag-nya cakep sih Gue suka sama bag-nya Overall gue lumayan suka sama set ini Walaupun There's no ambience effect Ya Ya dia Ravking Dengan set Unholy Harvest Oke, kita langsung aja lanjut ke hero selanjutnya Next disini ada Pangolier Well, ini ada ambience effect Dan yang gue liat Disini ambience effect Di senjatanya ya Inilah Pangolier Dengan set Foxtel Libertine Ini overall Gue paling suka Untuk di bagian kepalanya Bagian head dan mask-nya Lalu armor-nya juga compact Anggun banget Pangolier disini Looks cool Dan gue suka banget disini bagian tangannya Dia pegang dua kartu Ada as As jantung Dan as kop That's cool Like it Oke, setelah ini untuk Pangolier Dengan Foxtel Libertine Langsung aja kita lanjut ke hero selanjutnya Next disini ada Winter Wyvern Dengan Polar Knight Untuk Winter Wyvern yang ini Gue gak terlalu suka ya guys ya Mood gue B aja Ya There's no ambience effect Dan Ya Jadi kaitan biasa aja Oke Untuk kepalanya lumayan keren sih Cuman ya Udah ada immortalnya juga kali ya Oke Ini untuk Winter Wyvern Dengan Polar Knight Kita langsung aja lanjut ke hero selanjutnya Oh Oh my Oh my god Lycan-nya guys Look at this Lycan Wow Oke Ini adalah dia Lycan dengan Requiem For Red Wolf Clan Ini ganteng banget sih Gila Gila ini gue Appreciate banget Buat creator set ini Karena kalian bisa liat detailnya guys Oh my god Ini baru namanya seni nih Kalian bisa liat dari rambutnya Yang gondrong ini Detailnya gila banget Lalu untuk di bagian armornya juga Ini niat banget sih setnya Ini baru namanya seni guys Ini baru namanya karya Dan untuk samurai-nya dong Uff Kalian bisa liat ini guratan-guratannya Uff Gila gue suka banget sama set ini I love this set so much Dan gak cuman itu aja ya Disini juga ada damage-damage Dari panah gitu Dari arrow gitu Dan masih nancap Ih gila ini keren banget sih Gila gue harus punya set ini guys Oke so ini dia untuk Lycan-nya Untuk hero-nya Kita bisa liat untuk shape-shape-nya Wow Look at this Lycan Look at this wolf Ini keren banget sih Oke first thing first Gue suka banget sama di bagian head-nya Dia kayak pake half mask Ini gue suka banget concept-nya Lalu untuk rambutnya yang warna merah ini Kelihatan membuat Lycan lebih terlihat sangar Untuk armor-nya juga ini cakep banget Armor-armor samurai Dan sini ada bekas damage dari arrow-nya That's cool Like it Oke ini untuk Lycan Untuk shape-shape-nya Untuk ultimate skill-nya Kita langsung aja liat Untuk wolf-nya Oh my god Wolf-nya juga pake half mask Ini lucu banget sih Ini cute banget nih wolf-nya Oke untuk wolf-nya juga sama Ada bekas damage arrow Dan konsep-konsep armor samurai-nya Oke ini keren sih Gue suka banget Dan I'm highly recommend you guys Untuk punya set ini Karena gue yakin set ini akan mahal banget Ini one of the best Lycan set Cuman sayang banget There's no ambience effect Why Dota Why? Pelit banget Eh parah banget nih Nggak ada pake scene ambience effect Untuk set sebagus ini gitu loh Oke so dia took Lycan Dengan set Requiem for the Red Wolf Clan Kita langsung aja lanjut ke hero selanjutnya Next ada Witch Doctor Dengan set Servant of the Sightless Summons Ini Oh akhirnya gue inget guys Ini adalah set dari Collector Cash Nominasi-nominasi Collector Cash Yang tidak lolos Untuk menjadi Collector Cash Jadi mereka tuangin nih Mereka pindahin Mereka alihin Kata nominasi-nominasi itu Ke Chest of Endless Days Oke gue inget banget set ini nih Tangannya dengan tangan goibnya Disini juga ada ambience effect Ya of course lah Ini udah sampe tingkat rear Kalau nggak ada ambience effect Ini keterlaluan banget sih Oke untuk ambience effect Disini ada di kepalanya Kayak ada efek-efek aura api itu Dan di drumnya Kamu bisa liat ini drumnya Nah di drumnya Ada efek ambience nya juga Dan yang terakhir Kayaknya di senjatanya deh Cuman ketutupan Oke so ini untuk Witch Doctor Lalu kita bisa liat that wordnya Oh my god The Dancing to You Oh my god Lucu banget sih ini wordnya Oke ini dia The Dancing to You Gue suka banget nih Lucu banget nih wordnya Untuk ultimate skillnya Oh my god Look at that ass Siapa bilang Cuman mood golem Yang punya ass disini Ward Witch Doctor juga punya coy Oke ini untuk Witch Doctor Nah gue lumayan suka sih Karena unique aja bentuknya Tunggu yang ada bentuknya nih Oh iya gue inget banget Kumpisahkan kita pakein Immortal yang ada monyet Itu juga keren banget nih Oke ini dia untuk Witch Doctor Dengan set Servant of the Sineless Summons Kita langsung aja lanjut ke hero selanjutnya Oke next disini ada Hood Wing Dengan set Scourge of the Sky Rangers Well untuk set Hood Wing yang ini ya Untuk set Hood Wing ini Gue gak terlalu suka Karena gue rasa Gue punya set Immortal nya Yang juga gue rasa Lebih bagus daripada ini Jadi set itu gak lebih bagus daripada ya Set Immortal itu Dan gue cuman suka di bagian senjatanya sih Bagian senjatanya Disini Hood Wing juga punya telur Phoenix Egg I guess Ekornya lucu Cuman yang gue sayangin Untuk di bagian kepalanya nih Di bagian helmetnya Seandainya aja Helmetnya dibikin full face Kayak gini Jadi bagian mukanya ketutupan gitu Bakal lebih keren sih buat gue Jadi ini kayak Konsep Viper tadi tuh Ada kepala di atas kepala Jadi I'm not really like it So At least ada Ambience Effect Yang di senjatanya ya Oke ini dia Hood Wing Dengan Scourge of the Sky Rangers Dan kita langsung aja lanjut ke hero Yang terakhir Untuk di bonus reward ultra rare Disini ada Invoker Dengan Hair of Menace Oke First thing first Ini detailnya keren banget Gue suka banget sama detailingnya Konsepnya ini Kayak kerajaan-kerajaan gitu ya The King Of Invoker But But Where's the freaking Holy moly Ambience Effect It's because Gue gak liat sama sekali Ada Ambience Effect Disini guys Mana Ambience Effectnya aja Setau gue Untuk Untuk elemen-elemennya Emang kayak gini nih Oke ini Lumayan mengecewa Karena kita coba cek aja Ambience Effect Ada di kepalanya ya Nih di bagian headnya Yup There's no Ambience Effect here The freaking Holy moly Foker Oke Apakah ini bug Atau emang ini Thrust Untuk set ultra rare Kayak gini Gak pake Ambience Effect Ini Meh banget sih Alright Oke so that's it Ini meh banget sih Buat gue nih Gue kecewa banget Kecuali emang Efek kepalanya Dibikin mewah gitu kan Menyala-nyala gitu Tapi ini Gak ada Ambience Effectnya Bakal style lock Atau apapun juga Gak ada So Hell no 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 Of course No For this set Ultra rare lagi Jeez Oke jadi Itu udah dia Review gue Untuk set set ini Dan Kalau misalkan Kalian pengen dapetin set ini Ini konsepnya sedikit berbeda Dan Persis banget Mirip banget Kayak konsep Dire tight Jadi kalian bisa dapetin Treasernya dari drop Dari matchmaking Nanti kalau misalkan kalian udah dapet treasernya Dan kalian pingin buka treasernya Kalian harus purchase key Yang harganya flat Di 35.369 rupiah Jadi 35.400 rupiah Kalian bisa dapetin Kunci untuk membuka treasernya tersebut Dan gue pengen banget sih Gacha To be honest guys Gue pengen banget Gacha Cuman harga treasernya You know lah Treasernya baru terbit Harganya masih gak stabil Masih di 33.860 rupiah Per hari ini Teaser ini keluar Jadi Kalau misalkan kalian mau Buru-buru gacha Bisa aja Cuman karena harus Meraih kocek 70 ribuan Untuk satu set Dan Menurut gue gak worth it banget Nantilah Kalau misalkan harga treasernya Udah normal Udah stabil Mungkin gue akan gacha Mungkin gue akan gacha Karena gue tertarik Sama beberapa set Yaitu Drawranger Wraithking Dan Lycan Sebenernya itu aja sih Yang gue suka Yang lainnya Ya so-so lah So-so banget lah Oke Kira segitu aja Video kali ini Gue mau tau Kayak-kira pendapat kalian Gimana untuk set-set Dari Three searches of endless days ini Feel free untuk drop komentar Dan berapa kalian Kalian suka set yang mana Dan berkata Apakah ini worth it Untuk dikumpulin Nanti ada koleksi Dan di koleksi atau enggak Well Kira segitu aja video kali ini Thank you so much guys for watching Sampai ketemu di video selanjutnya See you next time And bye-bye